Sesuai yang gue janjiin waktu itu, gue bakal review keeper terbaik yang ada di visio mobile Dan sekarang harga pemain tuh lagi turun banget, jadi gue pengen minta pendapat kalian, minta request dari kalian Kira-kira siapa keeper diantara ini yang bakal gue review duluan Kita langsung ke videonya, let's go! Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Di kesempatan kali ini teman-teman ya, gue bakal lebih dekat lagi dengan sesi review keeper Karena harga keeper sekarang itu lagi turun banget teman-teman ya Nggak lagi turun banget sih, udah mulai turun yang kayak harganya itu mulai unzlog gitu sih guys Jadi gue udah siapin dana 180 juta untuk review keeper aja sih Nggak 180 juta sebenernya, 100 juta aja ya 80 juta nanti gue beli pemain guys Karena gue disini udah jual pemain dan gue pengen beli pemain nanti karena gue pengen rombak di lini tengah Dan nanti ketika gue rombak lini tengah itu akan gue kontenin sih ya Oke, disini kita bakal masuk ke GK dulu teman-teman ya Kita review dulu market tentang GK, market goalkeeper atau harga keeper yang menarik di FC Mobile ya teman-teman ya Dan disini gue batasin hanya di OVR 98 ke bawah teman-teman Kok gitu bang, ya guys OVR 98 kan harganya masih affordable lah ya, 130 juta gitu ya kan Kalau OVR 99, waduh Ya bisa sih, bisa Misalnya kayak Coble ini juga bisa banget kita review Cuman harganya masih out of budget dan sekarang tuh harganya kayak lagi murah banget gitu loh bro Ini kayak waktu yang pas banget buat gue untuk review-review keeper gitu loh ya Jadi video ini bakal gue buat untuk menentukan siapa kira-kira keeper yang bakal gue review di urutan pertama Udah gue masukin ke daftar pantauan tapi kita belum masuk ke daftar pantauan Karena gue pengen kasih tau kalian kalau harga-harga pemain ini lagi pada turun banget teman-teman ya Kita lihat check hall of legends disini udah mulai landai gitu udah mulai turun juga Di sini kita nanti semoga ketika kita beli kita dapat harga keeper itu di harga yang terbaik Harga yang murah banget ya Jadi kita batasin di OVR 98 dan udah gue masukkan ke daftar pantauan Nggak terlalu banyak teman-teman ya Dan gue nanti bakal jelaskan kenapa keeper-keeper ini tuh kayak menarik banget untuk di review gameplaynya gitu loh ya teman-teman ya Jadi keeper-keeper ini akan kita bikin polling ya kira-kira yang mana Jangan keluar yang lain dulu teman-teman ya Kita masuk ke daftar pantauan dulu ya Bentar filter posisi GK Nah dari delapan keeper ini kira-kira siapa yang menurut kalian itu wajib gue review duluan Ya siapa yang menurut kalian wajib bakal Yang menurut kalian wajib gue review duluan Nanti gue bakal bikin polling di postingan Youtube Kalian bisa kesana nanti dan kalian isi polling itu ya Oke ada delapan Gue nggak tau sih polling itu bisa berapa Ya gue nggak tau nanti gue bakal bikin polling mungkin dua postingan atau Kalau empat sih bisa kalau empat Tapi kalau delapan gue nggak tau ntar gue bakal bikin Gue bakal lihat dulu deh ya Oke pertama ada Nick Pop ya Ini pemain-pemain baru kita BOVR aja ya Nah yang pertama ada Martinez Emiliano Martinez itu setau gue Yang terbaik itu adalah yang Winter Ya sebelum ada yang Copa Jadi sebelum ada yang Copa Emiliano Martinez yang bagus itu yang kartu Winternya bro Itu terkenal bagus dan terkenal banyak banget yang cocok menggunakan kartu tersebut Dan disini gue kayak pengen challenge aja gitu ya Kira-kira pasti bagus gak ya Emiliano Martinez yang Copa ini Dan gue nanti bakalan pakai kartu yang Evo Merah Wajib banget Evo Merah Karena gue kalau kasih saran kalian Keeper itu minimal Evo Merah Bagusnya lagi ya Evo Emas Tapi minimal banget itu Evo Merah Agar kita bisa membuka poin kemahiran itu Yang namanya Shotstopper Atau penghenti tembakan bro Jadi disini ada poin kemahiran Buat yang belum tau ya Buat temen-temen yang mungkin baru banget main FC Mobile Kenapa Keeper itu wajib banget Evo Merah Karena kita harus membuka poin kemahiran itu yang namanya Shotstopper Atau penghenti tembakan Dan ini akan terbuka ketika kita sudah mencapai level 3 Dalam poin kemahiran menerekam yang ini bro Nah poin kemahiran itu dapetnya dari mana bang? Poin kemahiran itu dapetnya dari Evo Ya ini naik peringkat Kalau Evo nya Merah Jadi setiap kalian naik 1 peringkat Itu dapet poin kemahiran 1 misalnya Dari base ke ijo itu dapet 1 Ijo ke biru dapet 1 Berarti kan ada 2 Ungu dapet 1 dan 3 Nah ini bisa kita ambil penerekaman semua nih Dan nanti ketika kita naik ke Evo Merah Itu harga itu bakal dapet Dapet poin kemahiran 1 lagi Yang mana itu kita bisa pake di Shotstopper Atau penghenti tembakan bro Gitu ya Dan disini menurut gue sih Menarik banget untuk si Emilio Martinez ini Dicoba temen-temennya Selain posturnya bagus Gue penasaran sih Apakah ada yang lebih bagus dari Emilio Martinez yang Winter Gitu ya Dan disini ada 2 pemain Hall of Legends Yaitu ada Peter Cech dan juga Bono Bono ini lumayan banyak nih 2 pemain ini lumayan banyak nih Dan terbanyak sih kayaknya 2 pemain ini ya Hall of Legends Bono sama Peter Cech Ini 2 pemain yang paling mahal Eh yang paling mahal Yang paling banyak request-an untuk direview Kemungkinan sih Kemungkinan ya Ini kemungkinan kayaknya sih bakal Bono sih Pertama yang bakal gue review gameplaynya Dan disini Bono untuk Evo Merahnya Itu harganya 109 juta Ah ini masih bisa turun sih menurut gue ya Base-nya berapa nih? Supply demand-nya Wow lumayan Nanti kita bakal amanin dulu mungkin ya Ini mungkin video bakal tayang sore ya Jadi gue bakal bikin pollingan Mungkin sore gitu ya Atau gak malem Gue bakal bikin pollingan Kemudian Peter Cech Hall of Legends Itu juga bakal gue review Kalau Ya pokoknya Itu semua masuk kategori ya Bakal gue review Cuman yang mana dulu nih Gitu Mungkin nanti dari sini Akan ada 2-3 keeper Yang bakal gue review sih Dari rekomendasi ini ya Ada Bono Ada Peter Cech Peter Cech sih dari yang TOT sih Gameplaynya bagus banget ya Dan kita bakal buktikan Apakah di akun gue itu Bakal bagus juga sih Peter Cech ini Tergantung polling nanti ya Next ada Donarumah Donarumah ini menurut gue Layak banget untuk di review Kenapa? Karena gue sering banget Ketemu Donarumah dan 50-50 sebenernya ya Kalau Donarumah itu Gak cocok dengan squad musuh Itu kayak bakal ngelort parah Tapi ketika gue Ketemu sama Donarumah Dan gameplaynya itu Eh Dan Donarumahnya itu cocok Dengan squad musuh Itu susah banget di jebol guys Asli susah banget Kayak tebel banget gitu sih Menurut gue ya Nanti gue bakal cobain ya Cobain Donarumah Menarik sekali sebenernya Menarik banget Dan yang berikutnya adalah Girot Nih Gue kasih tau kalian Girot itu legend bro Keeper gue Terbaik saat itu Adalah Girot bro Ini udah gue Evoin ke emas Gue pengen nanti Bandingin Girot yang lama Dengan Girot yang baru Gue gak tau kan apa sih ya Girot ini dikasih kartu Kartu GK lagi Pertama kali kan dulu Yang welcome ya Welcome Karena ada momen Girot itu menggantikan Mike 9 yang Kartu merah Kalau gak salah Gue lupa ya Itu menggantikan Perannya sebagai keeper Dan itu dapet kartu Di FC Mobile Yang didapatkan dari exchange Jadi itu gak ada di market Teman-teman ya Dan sekarang ada Girot yang di market Keeper loh bro Harganya 85 juta Ini menurut gue sih Layak banget untuk mencobain Hanya untuk pembuktian aja sih Kalau untuk jadi keeper tetap Kayaknya enggak ya Keeper magang aja Next ada trap Ini juga menurut gue Sedikit ter Sedikit menarik Walaupun gak terlalu tertarik Sebenernya ya Tapi gue masukin Karena dia masih Masuk ke event retro Dan menurut gue sih Bagus banget Cuman disini gak ada Trade-nya Trade-nya itu dia Harusnya dapet Long thrower Dan disini tingginya Gak sampai 190 But it's worth to try Teman-teman ya Next ada Nikpop Nikpop ini terakhir dapet Itu kalau gak salah Welcome ya Kenapa pemain Pemain Newcastle ya Newcastle ya Isak sama Nikpop Itu kan bagus-bagus semua Dapet kartu itu Kayak lama banget itu Kalau Isak Sama ya Dapetnya retro Terakhir dapet Nikpop itu kayak Kalau gak salah Udah pernah ada kartu Laginya sih bro Gue juga lupa sih Dan ini Nikpop terakhir Yang menurut gue Game-game yang bagus Itu yang welcome Dan ini menurut gue Menarik banget ya Nikpop yang retro star ini Dan untuk evo merahnya Cuman di harga 80 jutaan Itu udah kita dapetin bro Dan disini gak ada long tower juga Tapi tingginya masuk akal banget sih Hampir 200 cm sih Menarik banget ya Placingan kayak gimana pun Harusnya sih bisa ditepis Oleh si Nikpop ini ya Next ada Peter Crouch Sebenernya gue gak tertarik Gak tertarik-tertarik banget Dengan keepership shifter ya Tapi karena banyak banget Yang bilang Peter Crouch ini GG GG banget Sebagai GK Ya gitu Jadi menurut gue Wow Kayak Bener gak sih bro Gitu lah Gue pengen cobain sendiri Dan gue pengen Pengen buktikan sendiri Gitu ya Tingginya sih Gak ada minus ya Cuman disini ada penyudul kuat Jadi ini kayaknya Bakal nyundul kegawang sendiri sih Jadi ini adalah 8 pemain Yang menurut gue Layak banget untuk gue cobain Apakah ini akan menjadi Review GK terbaik Di FC Mobile Gue gak tau bro Jejer ya Tapi kalau kayak Peter Cek Donnarumma Nikpop Martinez Bono Secara gameplay Gue tau mereka itu Bagus-bagus banget Tergantung cocok atau enggak Dengan squad kalian Ya gitu ya Jadi gue pengen cobain Di squad gue Apakah itu bisa cocok Atau enggak Gitu loh Jadi gue gak sabar banget Gue pengen cobain Level max Dari evo merah Setiap kartu Yang ada disini Nanti gue bakal bikin pollingan Kira-kira siapa Keeper yang bakal gue review Pertama Karena ini mendekati Dengan review Keeper gue teman-teman ya Gue udah janjiin Dari waktu yang lalu Cuman harga pemain tuh Kemarin kan naik banget Jadi gue gak berani review bro Kalau harga pemain lagi naik banget Gue gak berani review Jadi gue tunggu sampai Harga yang melandai Bahkan turun Agar nanti gue bisa review Dengan harga yang gak terlalu mahal Ketika dijual lagi Itu ruginya itu gak terlalu besar Gitu teman-teman ya Semoga video ini bisa Membuat kalian bersemangat Untuk mencari keeper-keeper Terbaik yang ada di FC Mobile Kalau ada pertanyaan Kalian bisa di kolom mentor Dan kalian bisa request Apapun konten apapun Di kolom komentar Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya See you